Kerjasama, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Basar dalam pemilihan umum tahun 2024 Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka Berdaulat, bersatu, demokratik, adil dan makmur berlandaskan Pancasila Sudah berkohesi dengan Gerindra, sudah bertanda tangan kontrak kerjasama Dan insya Allah akan segera ditindalkan itu dengan kesepakatan-kesepakatan termasuk deklarasi kesepakatan calon presiden dan wakil presiden Yang penting kita benar Benar untuk apa? Benar untuk menyeamatkan masyarakat presiden Bapaknya sampai hari ini teman-teman masih berjuang agar Gus Muhyamin jadi calon presiden Itu belum berubah Karena itu mandat mutamat dan pertemuan tadi kemarin juga itu Berupaya agar Gus Muhyamin tetap menjadi calon presiden sebelum janur nanti melengkung dalam koalisi Sudah didekarasikan, artinya Prabowo sudah pasti menjadi capres Lalu lawan politik akan mencari titik lemah dan kesalahan-kesalahan dari Pak Prabowo Karena itu untuk meminimalisir itu, untuk mengurangi itu semua, maka Prabowo ya sop saja, santai saja, relax saja dalam konteks soal pencapaian Antara Pak Prabowo dan Pak Muhyamin adalah sebuah pertemuan dua ketua umum dan dua partai Untuk saling mendekatkan setelah kita pada tanggal 13 Agustus menandatangani dekarasi untuk kerjasama politik dalam Pilpres 2024 Debat PKB vs Nasdem soal Anis kena sindrom Thanos merasa paling hebat PKB dan Nasdem terlibat adu debat Kedebatan itu diawali oleh PKB yang menyebut Anis Baswedan terkena sindrom Thanos atau merasa paling hebat Bagaimana duduk perkaranya? Turingan sindrom Thanos itu diawali saat PKB merespons Anis Baswedan yang menganalogikan pemerintah terkadang mematikan kritik Pernyataan Anis ini disampaikannya dalam podcast bersama Imam Triyono dan Henry Satrio Seperti disiarkan di Youtube R66 Newlytics Anis awalnya bicara soal banyaknya gelombang penolakan terhadapnya Anis selalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu Anis kemudian menyinggung pemerintah saat ini Dia cenderung mematikan kritik tersebut Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya edukasi publik Selama bukan hoaks dan ujaran kebencian Sindrom Thanos PKB lantas melempar kritikan terhadap Anis Juru bicara muda DPP PKB Dira Maktamin menyebut Anis tengah terkena sindrom Thanos Menurut Dira, pemerintah di bawah komando Jokowi sangat terbuka dengan kritik Dia mengungki Jokowi pernah meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah Tepatnya dalam pernyataan pada Februari 2021 lalu Kemudian Dira menyinggung pernyataan mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah Yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah Dira mengatakan pemerintah saat ini justru menginginkan lawan tanding yang seimbang Demokrat ungkap faktor yang mungkin membuat publik bosan ke Anis Tiketnya belum utuh Partai Demokrat cukup memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan Termasuk bila ada pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anis Baswedan Sebagai capres terjadi sesaat sebagai efek euforia Pencalonan oleh Nasdem beberapa waktu lalu Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani Kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anis masih terbatas Diketahui sejauh ini baru Nasdem yang sudah secara resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres Sementara itu rencana pembentukan koalisi perubahan oleh Demokrat, Nasdem dan PKS tak kunjung terrealisasi Kamhar meyakini bahwa narasi yang disampaikan Anis akan semakin berkembang bila koalisi tersebut resmi terbentuk Meski begitu Kamhar menyatakan Demokrat hingga kini masih terus mendorong ketubuhan umumnya Agus Salimuti Yudhoyono untuk mendampingi Anis sebagai calon wakil presiden Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon Akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi Sebelumnya diberitakan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatua Adi Praitnya menilai Naiknya elektabilitas Anis Baswedan menurut survei berbagai lembaga Merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu Momentum deklarasi pencapresan Anis dinilai tepat karena berdekatan dengan lensernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anis merupakan euforia sesaat Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Sebabnya narasi yang disampaikan Anis dalam setiap safari politiknya itu, itu saja Anis juga tak melakukan manuver politik apapun Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anis hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi Dodo secara terbuka Padahal basis masa Anis datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi Bahwa selu sebut Anis tak etis, demokrat, tegur pejabat yang pasang baliho inginnya pres Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta badan pengawas pemilu Untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana Menurutnya, bahwa selu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Kurang etis dengan kegiatan safari politiknya Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana Untuk sosialisasi Untuk sosialisasi Diri terlebih, mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024 Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya hanya mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024 Sehingga, ia berharap tidak ada tembang pilih dalam penegakan aturan pemilu Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana Ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN Atau APBD yang dipakai buat bantu kampanye terselubung Termasuk, kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung Dengan tugas dan tanggung jawabnya Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana kemari Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja Rezaki menegaskan banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024 Namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu Ia berharap para bakal presiden kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung Sebab Bawaslu menilai publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu Dengan begitu publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024 termasuk Anies untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri